Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar pembuatan akun di SSJASN untuk pendaftaran P3K tahun 2022 ini ya Jadi sebelum kita mendaftar kita wajib membuat akun dulu tetapi ini hanya untuk yang di tahun 2021 belum melaksanakan tes seleksi P3K jadi kalau yang di tahun 2021 sudah pernah melaksanakan seleksi tes P3K jadi sudah tidak perlu membuat akun jadi langsung saja daftar dan lanjutkan lagi pengisiannya tapi kalau masih belum pernah atau misalkan kategori masuk ke pelamar umum atau di tahun kemarin ada kendala tidak daftar maka wajib membuat akun SSJASN terlebih dahulu ya bagaimana caranya? yuk kita simak satu persatu dan disini akan kita bahas secara lengkap supaya tidak ada kesalahan ketika mengisi syaratnya seperti apa cara penulisan passwordnya seperti apa disini akan kita bahas secara lengkap baik yang pertama ketika akan membuat akun SSJASN untuk mendaftar P3K tahun 2022 yang pertama teman-teman harus mengakses https sscisnbkn.go.id jadi pakai Chrome atau Mozilla yang versi terbaru seperti itu ya lalu yang kedua dan diingatkan kembali ini untuk yang belum memiliki akun di tahun 2021 dan yang kedua klik tombol buat akun nah itu di klik kan tampilannya seperti ini nih di klik tuh yang membuat akun atau buat akun itu lalu yang ketiga jadi nanti ada permintaan untuk akses kamera maka klik ikuti ini untuk apa? nanti fungsinya adalah untuk kita swap foto seperti itu ya untuk foto selfie lalu yang keempat siapkan nick, ktp, nomor kakak seperti itu jadi nick ktp ya nick ktp dan nomor kakak itu wajib disiapkan jadi kalau perlu siapkan lah lembaran ktp nya dan nomor kakaknya ketika akan membuat akun seperti itu jadi biar mudah nanti mengisi hal-hal yang perlu diisi nah ini gambaran yang perlu diisi kita perlu melengkapi data ini oke kita lihat bersama jadi lengkapi data ada nick gitu kan kita isi nomor nick sesuai ktp kita lalu isi nomor kartu keluarga nama lengkap sesuai ktp tempat lahir sesuai ktp tanggal lahir sesuai ktp jadi kalau diminta sesuai ktp ya betul-betul sesuai dengan ktp teman-teman ya jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurang seperti itu lalu tanggal lahir sesuai ktp mulai hari bulan sampai tahun ya formatnya seperti itu lalu nomor handphone yang aktif dan email aktifnya lalu masukkan kode capcahnya seperti itu ya baru klik lanjutkan seperti itu baik kita lihat lagi selanjutnya nah ketika bapak ibu selesai mengisi itu dan akan melanjutkan lalu muncul ini informasi seperti ini misalkan galat mohon maaf nick dan nomor kakak tidak sesuai silahkan hubungi halo duk capil nah seperti itu jika seperti itu jangan panik jangan hubungi BKN atau BKD atau apa jangan bertanya kepada BKN atau BKD karena bukan kewenangannya ya apalagi ke pansel nas tapi hubungi duk capil jadi kalau perlu kalau misalkan rumahnya dekat dengan dinas capil langsung aja tanyakan seperti itu apa belum aktif atau ada kendala di nick atau nomor kakaknya jadi minta diperiksakan di dinas capil seperti itu ya bapak ibu nah lanjut setelah itu kita lengkapi data lagi melengkapi data kalau tadi sesuai KTP sekarang ini yang diminta adalah sesuai dengan ijasah yang akan digunakan untuk mendaftar bapak ibu jadi sesuaikan dengan ijasah misalkan bapak ibu jurusan sosiologi jurusan sosiologi S1 sosiologi maka ijasah sesuaikan dengan data di ijasah S1 sosiologi bapak ibu seperti itu kalau yang pertama tadi diminta sesuai KTP nah yang kedua ini diminta sesuai dengan ijasah seperti itu ya bapak ibu kenapa sih kok harus diminta sesuai KTP dan sesuai ijasah jadi nanti ini biasanya BKN akan membandingkan data yang ada di KTP dengan data yang ada di ijasah dan biasanya untuk pemberkasan CPNS maupun P3K itu biasanya pakai data yang ada di ijasah gitu jadi sama-sama penting ya bapak ibu nah disini kita akan melengkapi data yang pertama ada nick lalu nama nama sesuai ijasah ya karena ini pemberkasan untuk data pokoknya besok ketika bapak ibu lulus sampai akhir maka pemberkasan yang dipakai ini data ini bapak ibu data ijasah ini lalu nomor handphone bapak ibu emailnya biasanya sudah terisi otomatis tadi melihat yang di isian yang di KTP biasanya seperti itu lalu kita lihat namanya nama anda tanpa gelar ya bapak ibu jadi sesuai yang tertulis pada ijasah seperti itu nama sesuai ijasah tanpa gelar seperti itu lalu lihat lagi tempat lahir jadi disini ada tempat lahir sesuai KTP ada tanggal lahir sesuai KTP seperti itu ya tadi kan sudah diisi biasanya muncul karena sudah diisi lalu kabupaten kota lahir sesuai dengan ijasah ini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijasah jadi ini yang dimasukkan adalah tempat lahir bapak ibu yang setingkat kabupaten atau kota bapak ibu jadi yang tertera di ijasah jadi bukan tempat dimana ijasah bapak ibu terbit bukan ya jadi ini dimana bapak ibu dilahirkan itu tetapi setingkat kabupaten misalkan bapak ibu lahir di daerah misalkan daerah nama desanya ABC tertulis desa ABC tetapi disini yang diminta adalah setingkat kabupatennya jadi ketikkan aja nama awalnya nanti muncul itu muncul otomatis nama kabupaten pilihannya jadi misalkan misalkan siak kap rohul kap misalkan kayak gitu jadi kabupaten siak kabupaten rohul itu salah satu yang ada di riau misalkan seperti itu jadi yang setingkat kabupaten atau kota ya bapak ibu dan itu bukan diketik sendiri tapi otomatis misalkan bapak ibu baru ngetik tiga huruf saja biasanya langsung muncul itu nanti nama kabupaten dan kotanya oke setelah itu tanggal lahir sesuai dengan ijazah sesuaikan ya bapak ibu dengan ijazahnya seperti itu oke setelah itu isi jenis kelaminnya lalu scan ktp jadi ketika akan scan ktp ini bapak ibu yang harus diperhatikan adalah lihat ekstensinya sudah betul belum jpg atau jpeg foto ktp jadi kalau enggak jpg atau jpeg seperti itu kalau sudah jpg atau jpeg berarti sudah benar lalu dilihat lagi ketentuan yang kedua jangan sampai lebih dari 200kb bapak ibu jadi tidak boleh lebih dari 200kb filenya jadi dilihat dulu file bapak ibu itu berapa ukurannya jadi dan juga tidak boleh terlalu kecil juga misalkan oh enggak boleh 200kb kalau gitu 35kb saja jangan juga terlalu kecil bapak ibu takutnya tidak jelas terbacanya nanti jadi kalau bisa tidak boleh lebih dari 200kb ini bapak ibu harus buat misalkan di angka 165 misalkan 178 atau 185 seperti itu mendekati ya tidak mendekati kali yang jelas tidak turun atau 155kb pokoknya ketika bapak ibu lihat bapak ibu perbesar jadi sebelum diunggah bapak ibu lihat perbesar perkecil oh udah jelas kok berarti udah oke yang penting tidak lebih dari 200kb dan jangan juga terlalu kecil ukurannya oke kita lihat selanjutnya setelah KTP lalu sebuah foto atau selfie nah ini secara langsung ya bapak ibu kalau dulu di tes CPNS maupun P3K tahun sebelumnya rasa-rasanya ini fotonya itu ada unggah foto jadi udah bisa foto dulu jadi tidak langsung swah foto seperti ini kalau ini kan ketika kita membuat akun nah disitu kita berswah fotonya nanti ya disela-sela membuat akun disitu kita disuruh selfie gitu ya jadi tidak bisa dipersiapkan dulu jadi ketika membuat akun ya pakai baju yang rapi yang formal seperti itu kan bapak ibu jadi nanti ketika swah foto bisa oke seperti itu jadi disini ada pilihannya kalau misalkan salah bisa diulang kok ketika mengunggah ketika mengambil swah foto atau foto selfie seperti itu jadi kalau udah cocok silahkan disimpan kalau belum cocok kira-kira foto ulang lagi ini tadi belum pas masih miring dan lain sebagainya itu bisa ya bapak ibu oke setelah kita selesai foto selfie nah kita disuruh membuat password jadi ketika membuat password ini bapak ibu ketentuannya adalah harus 8 karakter 8 karakter itu apa sih jadi ketika kita membuat password itu bapak ibu jangan lempeng-lempeng aja misalkan passwordnya 12345678 akan disuruhnya 8 karakter seperti itu ya bukan bukan seperti itu bapak ibu jadi jangan lurus-lurus aja ketika membuat password jadi agak susah gitu supaya susah juga di-hack orang seperti itu ya jadi pakai kombinasi kombinasinya ada disuruh huruf besar huruf kecil dan karakter serta angka jadi misalkan seperti ini bapak ibu buat ini contoh ya bapak ibu jadi contohnya misalkan bapak ibu buat B kecil U kecil K besar U besar jadi buku habis itu karakter R gitu kan A melengkung itu R nah baru misalkan 118 angkanya atau angka kesukaan bapak ibu pokoknya harus ada terdiri dari huruf kecil huruf besar salah satu karakter misalkan ad seperti itu atau karakter apalagi terserah bapak ibu atau titi atau lain sebagainya lalu angka juga seperti itu ya lalu setelah password sudah oke nih sudah dirasa oke passwordnya kuat dan susah seperti itu ya untuk di-hack orang lalu konfirmasi password lagi diulang lagi masukkan passwordnya lalu isi pertanyaan pengaman satu jadi ada pertanyaan pengaman satu dan pertanyaan pengaman dua sekaligus jawabannya ini usahakan bapak ibu di foto atau dicatat di buku besar bapak ibu atau di pengingat bapak ibu atau dicatatan hp atau ditulis di dinding kamar boleh juga karena apabila nanti lupa passwordnya suatu saat seperti itu kan misalkan bapak ibu lulus nih tapi nanti suatu saat lupa passwordnya dan lain sebagainya dan itu kita butuh nah disitu kita pentingnya nih pertanyaan pengaman karena nanti yang akan ditanya adalah pertanyaan pengamannya jadi catat saja catat dan diingat seperti itu ya bapak ibu lalu klik kode capcah dan lanjutkan seperti itu oke bapak ibu seperti itu ketika akan membuat akun nah oke jadi wah kapan ini kok kata teman-teman harus mengunggah foto latar merah itu nanti ada ketika mengisi dokumen-dokumen selanjutnya ketika mendaftar akun nah ini yang diperlukan seperti itu oke bapak ibu sudah itu saja informasi yang dapat disampaikan jadi ketika bapak ibu akan mengakhiri pendaftaran nih bapak ibu ketika akan pendaftaran ini akan bapak ibu akhiri nah itu bapak ibu harus betul-betul teliti lagi karena akan muncul nanti kan gambarannya yang bapak ibu isi itu apa saja itu dibaca pelan-pelan kalau perlu teman bapak ibu atau rekan bapak ibu suruh membantu membaca atau masih ada kesalahan enggak ini mana tahu tidak nampak di ibu atau bapak tapi nampak di rekannya atau keluarganya suruh bantu misalkan ini udah oke belum gitu jadi untuk lebih penguat supaya lebih pede dan tidak kepikiran setelah diakhiri prosesnya seperti itu karena manusiawi ya bapak ibu di kita tidak nampak kesalahan kadang nanti orang lain yang nampak itu lebih bagus jadi crosschecknya double bukan hanya di diri sendiri tetapi di teman kalau perlu di videokan seperti itu oke jadi nanti setelah diakhiri prosesnya itu sudah tidak dapat diganti lagi isinya bapak ibu jadi saya ingatkan kembali lagi betul-betul harus berhati-hati nah baik itu tadi saja tutorial untuk mengisi akun untuk membuat akun seperti itu baik apabila dirasa informasi ini bermanfaat silahkan subscribe channel youtube guru online dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan baik terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih